Gadis yang pikirannya sudah dicepdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. R.A. Kartini Radian Ajeng Kartini atau biasa disebut Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan tribuni. Wanita kelahiran 21 April 1879 di kota Jepang. Ia lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan, oleh sebab itu memperoleh gelar R.A. Radian Ajeng di depan namanya. Dalam menempuh pendidikan, ayahnya menyekolahkannya di ELS, di Ropis Lager School. Di sinilah ia belajar bahasa Belanda dan bersekolah di sana hingga berusia 12 tahun. Kartini dikenal sebagai pelopor lahirnya kebangkitan kaum perempuan dengan prinsipnya memperjuangkan emanisipasi wanita. Hal ini tertulis dalam buku yang berjudul, Habis Gelap, Terbit Lager. Buku inilah yang menjadi pendorong semangat para wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Perjuangan Kartini tidak hanya sebatas tulisan di atas kertas, tetapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis khusus wanita yang bernama Kartini School. Sosok R.A. Kartini adalah seorang pahlawan yang sangat menginspirasi bagi seluruh perempuan Indonesia termasuk saya sendiri. Sosok R.A. Kartini kalau misalnya yang seperti kita ketahui, R.A. Kartini itu adalah merupakan wanita keturunan bangsawan. Maka mungkin sekilas R.A. Kartini itu bisa digambarkan sebagai sosok wanita yang rumput, patuh, kalem, anggun, dan juga pasti tak dengan tetak ramah seperti selayaknya wanita bangsawan pada umumnya. Namun ternyata tidak. R.A. Kartini adalah sosok perempuan yang cerdas, kritis, dan juga revolusioner pada masanya. Karena di mana ketika perempuan pada era tersebut terkungkung oleh adat istiadat dan juga budaya Jawa yang cenderung berpihak pada laki-laki atau patriarki, R.A. Kartini mendobrak semuanya dan memperjuangkan kesetaraan derajat dan juga matabat khususnya pada bidang pendidikan bagi perempuan. Dia pun berusaha untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan untuk mendapatkan hak yang setara dengan yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Apa contohnya? Yaitu hak untuk memperjuangkan, hak untuk menentukan pilihan dan termasuk posisi wanita yang tidak mempunyai hak untuk belajar. Sangat menginspirasi ya. Bayangkan saja ketika dulu perempuan itu hanya di dapur, tidak boleh bersekolah, dan sebagainya. Sekarang kita bisa menikmati wanita bisa jadi apa saja. Bisa jadi umur takarir, bisa jadi penulis, bisa jadi guru, bisa jadi TNI mungkin ya, kowat ya, dan sebagainya. Kalau melihat sosok Kartini mungkin yang menjadi inspirasi yaitu salah satu kepribadian dia. Dia merupakan sosok yang peduli. Inspirasi Kartini terutama pada bidang kebebasan, yaitu bahwa perempuan bebas menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Peduli kalau bisa kita artikan mungkin luas, namun peduli di sini bisa kita mulai dari hal yang sederhana. Misalnya kita mulai dari diri kita sendiri, maupun kita mulai dari lingkungan di mana kita berada. Oleh sebab itu, saya tidak merasa terkungkung untuk meraih cita-cita saya, meraih posisi yang tertinggi dalam karir saya, dan selalu mengeksplor talenta dan juga bakat yang saya miliki. Mewujudkan cita-cita Kartini mungkin yang pertama kita patut bersyukur bahwa kita hidup di zaman di mana hak antara kaum laki-laki dan perempuan itu setara dan diakui. Hal ini ada hubungannya dengan profesi saya sebagai seorang guru. Tentu saja selama saya sebagai guru mengajarkan kepada siswa-siswi saya, khususnya perempuan, bahwa mereka tidak boleh berhenti berkarya. Dan juga selalu mengasah potensi dirinya sehingga semaksimal mungkin, sehingga mereka dapat menduduki posisi-posisi penting dalam bidang pemerintahan ataupun dunia usaha. Karena perempuan juga saat ini memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan itu harus selalu bisa melakukan apa saja. Untuk peran Kartini masa kini memang banyak sekali tokoh yang bisa kita berikan pendapat bahwa itu merupakan contoh dari sosok Kartini di era sekarang ini. Untuk tiga kata yang bisa ibu ucapkan, yang pertama adalah wawasan, yang kedua kreatif, dan yang ketiga adalah berani. Being sparkle, awesome and smart. Selalu berdaya dan berkarya. Gender bukanlah suatu hal yang dapat menghalangi kaum perempuan untuk unjuk diri dan berkarya. Sebagai perempuan, tentu berhak menentukan pilihan. Tidak dilandasi ketentuan norma dengan dalih sesuai kodratnya. Perempuan tentu dapat ikut berkontribusi lewat berbagai media. Kepercayaan diri sendirilah yang dapat membuat kamu lebih berani untuk gigih. Tentunya, kesuksesan tidak ditentukan dari gender seseorang. Tak jarang pula, kerap kali tergidengar. Untuk apa perempuan bersekolah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya, akan berakhir di dapur dan mengurus anak. Stigma inilah yang dapat sedari dulu diperjuangkan oleh Kartini. Sebuah stigma yang diwariskan oleh sistem patriarki. Sehingga membatasi ruang gerak perempuan dan tidak ingin keseteraan gender terjadi. Tentu saja perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Berhak untuk bermimpi, menggapai impian, dan meniti karir. Karena sejatinya, kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama. Di kalam tari terbit di ufuk timur, menampakkan sinar tari yang tak pernah tidur. Menandakan hari telah berganti, Dan semangat baru mengiringi kami. Kami bukanlah perempuan dulu yang bisa ditindas. Kini kami, perempuan dengan semangat baru. Dengan keberanian yang mengiringi selalu. Wanita yang ingin selalu belajar dan menggapai masa depan. Kami adalah karting masa kini yang siap berjual untuk bangsa ini. Tanpa rasa takut dan tanpa nyari yang cil. Sebagai seorang perempuan, Seorang perempuan, hak harus dipegapkan. Dan kewajiban harus dijalankan. Kami siap melawan di garis terdepan. Saat ada yang menindas perempuan, Berkat perjuangan ibu kartingiku, Kami bukanlah perempuan. Terima kasih telah menonton!